Waka Polri Komjenpol Syafruddin memastikan penyelidikan kasus penganiayaan ulama oleh orang gila tidak berhenti sebatas penetapan pelaku sebagai orang gila saja. Ya polisi masih akan terus mendalami kasus ini hingga menemukan motif di balik penganiayaan. Untuk mengamankan situasi, Polri telah membentuk satuan tugas khusus yang beroperasi menjaga sejumlah tokoh agama dan tempat ibadah. Tak hanya di Jawa Barat, Satgas tersebut juga dibentuk di seluruh wilayah Indonesia. Sementara Kiai Haji Umar Basri yang menjadi korban penganiayaan oleh orang gila, kondisinya sudah berangsur sehat dan sudah kembali ke rumahnya. Sebelumnya Kiai Umar diserang orang tak dikenal selesai sholat subuh di Musola Al-Mufatalah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pemimpin pondok pesantren Al-Hidayah ini terluka karena terkena pukulan di bagian kepala. Para ulama tentu ya memberikan peranan yang sangat penting dan memberikan kontribusi yang sangat penting kepada aparat keamanan. Jadi kerjasama ini agar simultan dan komprehensif kita jaga bersama supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan ini kejadian yang terakhir.